Cara membersihkan hati dari benci, dendam, dengki, hasut, iri, dan penyakit hati lainnya tuh yang mungkin sebelas bulan pernah ada tulisan-tulisan yang bisa menyinggung perasaan hati yang buruk sangka kepada teman dalam ngumpul kemudian ada rasa ngumpul bukan makin cinta, makin sebel ada itu sebel ngeliatin kok tasnya baru, kok sepatunya baru, kok jilbabnya cakep padahal niat silaturahim itu supaya berkah, supaya tumbuh rasa cinta tapi mungkin di sepanjang perjalanan kita ketemu, kita kumpul, kita datang, kita jumpa ada rasa-rasa itu, maka untuk menyambut Ramadan yang pahalanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita di masa lalu, kita juga kepengen bersih dari segala dosa yang pernah terjadi diantara kita nih sesama manusia, sehingga lengkap, paripurna tidak hanya dosa kepada Allah dibersihkan dengan puasa tapi dosa kepada manusia dibersihkan dengan saling memaafkan lewat apa? silaturahim tadi jadi niatnya silaturahim udah ya, 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 oke tapi itu keharusan guys, kan banyak tuh broadcast-broadcast kalau siapa yang bulan puasa belum bermaaf-maafan puasanya tidak akan diterima benar gak sih itu? ya, intinya itu pernah terjadi saat Nabi sedang berkhutbah dan Nabi menyebut amin, amin, amin sampai tiga kali sampai kemudian sahabat bertanya diantaranya puasa dengan segala amalannya dengan segala pahalanya itu bisa terhambat karena ada persoalan yang diantara kita belum selesai maka sebelum puasa dimulai selesaikan dululah supaya apa? sempurna ibadah kita enak kita dalam beribadah karena gak punya sangkut pautnya kalau soal bicara momen namanya momen udah kalau bicara maaf-maaf tiap hari kalau perlu silaturahim tiap saat kalau bisa tapi bicara momen apapun cerita hidup di dunia ini selalu ada momentum momentum laporan SPT sudah Pak? 31 Maret iya, padahal setiap bulan bisa aja dong melaporkan pajak tapi momentum itu? 31 Maret 31 Maret setiap tahun ada lagi momentum hari apa? ibu 22 Desember 22 Desember padahal setiap hari adalah hari buat cinta dan kasih sayang kepada ibu dan lain-lain sebagainya mengingatkan sebetulnya betapa pentingnya silaturahim betapa pentingnya meminta maaf ada momentum itu yang menjadi adat budaya di dalam baik itu di tengah bangsa negara maupun suku-suku di antara kita oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih Ustaz Assalamualaikum Ustaz di kita kan juga ada tradisi ziarah kubur sebelum Ramadan sampai teman saya bela-belain ngutang buat ziarah kemakam orang tuanya di luar kota hukumnya bagaimana sih Ustaz? ziarah kubur? iya ada dua hal yang udah tanyakan disini Kak Sesa pertama hukum ziarah kubur dulu ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Nabi kuntu nahaitukum anziaratil kubur fazuruhah tapi kemudian Nabi menganjurkan sekarang aku bolehkan dulu aku larang fazuruhah maka berziarahlah kalian ada poin-poin yang Nabi inginkan dari ziarah itu satu orang kalau ziarah jadi ingat tentang mati sehingga dia bisa menjadikan filter di dalam setiap pergerakan dua orang ziarah itu netes air mata tetesan air mata karena takut kepada Allah itu bisa memadamkan api neraka yang akan menyentuh dirinya artinya jauhlah dari neraka yang ketiga akan mengingat dan mengenang orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita entah itu orang tua entah itu suami istri bahkan orang-orang soleh yang sudah mengantarkan kita pada keimanan pada keislaman kita harus hargai itu umumnya kemudian mereka banyak berziarah itu yang pertama kedua apakah kemudian seseorang mau ziarah harus berhutang kalau bicara hutang emang boleh-boleh aja udah boleh orang hutang hutang buat motor aja pada ngutang itu buat beli motor pada ngutang kulkas pada ngutang emang pentingan mana kulkas sama emak bapak kita emang pentingan mana motor sama emak bapak kita artinya kita ngukur diri kalau untuk perkara begini kamu berani ngutang dan kamu bisa bayar setahun sekali andai kamu mampu untuk membayar mungkin berhutang pun masih sesuatu yang mulia buat kamu kalau gak mampu kalau gak mampu jangan dipaksa apalagi berhutang sampai harus menderita dengan kata lain kau doakan setiap hari itu sudah menjadi bagian dari baktimu kepada ayah dan ibumu oke selamat menikmati